Apakah Anda pernah merasa marah, kesal, atau tersinggung saat berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan Anda? Apakah Anda pernah merasa ingin membalas, menyerang, atau menghina orang tersebut? Apakah Anda pernah merasa bahwa emosi Anda menguasai pikiran Anda dan membuat Anda bertindak tanpa pertimbangan? Jika jawaban Anda, ya, maka Anda tidak sendirian. Kebanyakan dari kita memiliki kecenderungan untuk bereaksi secara emosional saat berselisih paham dengan orang lain. Dalam pusaran perselisihan, sejati penganut stoa mengukir jalan ketenangan dalam kekacauan. Seperti kata Zeno, ketika kita tidak dapat mengubah arah angin, kita harus mengubah layar kapal kita. Ini bukan penyerahan, tetapi kebijaksanaan dalam memilih pertempuran internal. Marcus Aurelius mengingatkan, Jangan biarkan emosi mengendalikanmu, kendalikan emosimu. Bagi stoa, kuncinya adalah menemukan kekuatan dalam kesabaran, seolah kita menari di tengah badai pikiran. Seneca mengajarkan bahwa dalam ketenangan kita menemukan keberanian, dan di dalam keberanian itu kita menemukan kebijaksanaan. Saat berhadapan dengan pertentangan, Epictetus menegaskan, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah panggilan untuk menemukan kekuasaan dalam pilihan kita, melepaskan diri dari belenggu emosi yang merusak, bukannya menahan, tetapi menyadari. Hadiran diri dalam ketidakpastian. Seperti kata-kata Seneca, kita tidak hidup sedang menunggu badai berlalu, kita belajar bagaimana menari di hujan. Penganut stoa menemukan harmoni dengan realitas yang tak terduga, menjadikan emosi sebagai alat, bukan tawanan. Dalam perjalanan ini, kita berjalan bersama para filsuf stoik, yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya individu, tetapi kita. Di dalam keheningan pikiran, kita merasakan kebersamaan dengan pemikiran yang melampaui ego. Sejati stoa adalah panggilan untuk menyelami kedalaman diri, meredam emosi yang memisahkan, dan menemukan persatuan dalam ketenangan. Stoik mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang baik bagi manusia, dan bahwa hal-hal eksternal, seperti kesehatan, kekayaan, dan kesenangan, tidak baik atau buruk dalam diri mereka sendiri, tetapi hanya memiliki nilai sebagai bahan untuk berlatih kebajikan. Stoik juga percaya bahwa emosi yang merusak, seperti kemarahan, ketakutan, dan kesedihan, berasal dari kesalahan penilaian, dan bahwa kita harus berusaha untuk menjaga kehendak kita, yang disebut pro-high resist, sesuai dengan alam. Bagaimana cara stoik mengendalikan emosi mereka saat berselisih paham? Berikut adalah beberapa prinsip dan praktik yang dapat kita pelajari dari mereka. Satu, ingatlah bahwa pendapat orang lain adalah di luar kendali kita. Kita tidak dapat memaksa orang lain untuk setuju dengan kita, atau mengubah cara mereka berpikir, atau menghormati pandangan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menanggapi pendapat mereka. Kita dapat memilih untuk menerima, menolak, atau mengabaikan pendapat mereka tanpa harus bereaksi secara emosional. Seperti yang dikatakan Epictitus, seorang budak yang menjadi filsuf Stoik, jangan pernah mengatakan tentang sesuatu, saya telah kehilangan sesuatu, tetapi saya telah mengembalikannya. Anakmu telah meninggal? Tidak, dia telah dikembalikan. Istrimu telah meninggal? Tidak, dia telah dikembalikan. Hartamu telah dirampok? Tidak, itu juga telah dikembalikan. 2. Ingatlah bahwa pendapat orang lain adalah hasil dari persepsi dan penilaian mereka, yang mungkin berbeda dengan kita. Kita tidak harus menganggap bahwa pendapat mereka benar atau salah, tetapi hanya sebagai cara mereka melihat dunia. Kita juga tidak harus menganggap bahwa pendapat mereka mencerminkan nilai atau karakter mereka, tetapi hanya sebagai ekspresi dari preferensi atau kepentingan mereka. Kita dapat mencoba untuk memahami dari mana pendapat mereka berasal, dan menghargai sudut pandang mereka tanpa harus setuju atau menyerah pada mereka, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik. Ketika Anda marah pada kesalahan seseorang, segera beralihlah ke diri Anda sendiri, dan pertimbangkan kesalahan serupa yang Anda lakukan, seperti berpikir bahwa uang adalah hal yang baik, atau kesenangan, atau reputasi, atau hal lain yang membuat Anda tidak mampu mengabaikan kesalahan orang lain. Tiga, ingatlah bahwa pendapat orang lain adalah kesempatan bagi kita untuk berlatih kebajikan. Kita dapat menggunakan pendapat mereka sebagai bahan untuk menguji dan meningkatkan kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan kita. Kita dapat belajar dari pendapat mereka, atau mengajarkan mereka sesuatu, atau berbagi pengalaman dengan mereka, atau bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kita dapat bersikap, sopan, hormat, dan ramah kepada mereka, tanpa harus bersikap patuh, takut, atau munafik. Kita dapat menunjukkan kepada mereka bahwa ada cara yang lebih baik untuk hidup, yaitu cara stoik. Seperti yang dikatakan Seneca, seorang penulis dan politisi Romawi yang juga seorang stoik. Tidak ada yang lebih mulia daripada mengampuni kesalahan orang lain, dan mengingatkan mereka tentang kebajikan mereka. Dengan menerapkan prinsip dan praktik stoik ini, kita dapat meredam emosi kita saat berselisih paham dengan orang lain. Kita dapat mengubah situasi yang berpotensi konflik menjadi situasi yang produktif dan harmonis. Kita dapat menjaga ketenangan, keseimbangan, dan kebahagiaan kita, tanpa terganggu oleh pendapat orang lain. Kita dapat hidup sesuai dengan alam, sesuai dengan akal, dan sesuai dengan kebajikan. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi stoik sejati, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik.